Nah, saya melihatnya dari perspektif antropologi ekonomi ya. Anda kalau mau melihat di Indonesia itu lagi krisis atau tidak, Anda perhatikan kalau Anda misalkan pulang dari kantor gitu ya, makin banyak kaki lima. Ada dua indikator. Pertama, si pekerja mungkin dia dipecat dari pabrik. Karena misalkan bahan baku pabrik mulai mahal atau... Bahan bakunya berkurang sehingga beberapa mesin harus berhenti. Iya, sektor ekspor berkurang dan sebagainya banyak PHK. Yang dilakukan oleh buruh pabrik ini adalah ya sektor informal itu akses yang paling mudah. Misalkan dia punya modal sedikit ketika masih dia simpan dia segera membuat yang mudah. Yang mudah. Misalkan buka warung pecelele atau apa gitu. Atau jualan bensin dan sebagainya. Atau kalau tidak, dia tetap menjadi buruh tapi istrinya yang membantu menjadi kaki lima. Tambah satu kaki topang lagi. Iya, jadi satu kaki. Jadi makin banyak sektor kaki lima, semakin padat, semakin penuh, itu ada bahwa di bawah itu sedang bergeliat. Misalkan di atas terjadi inflasi, terjadi yang dianggap tadi krisis ekonomi dan lain sebagainya. Inflasi ya salah satu contohnya, di bawah itu mulai bergeliat. Kita mulai lihat banyak ini. Berarti itu tandanya salah satunya. Bang Katip, kita merasa bahwa dulu orang tua kita itu punya anak lima gitu ya. Saya sendiri mungkin termasuk yang baru ya, keluarga baru. Tetapi orang tua saya itu mempunyai saudara dua belas. Suami istri yang bekerja hanya bapak atau kakek saja. Itu masih bisa. Semua kemudian bersekolah, kuliah. Nah kalau sekarang, kalau saya dibandingkan saya sekarang, kamu berani punya anak dua belas, kemudian menanggung beban kuliah, saya bilang nggak berani. Bahkan mungkin di bawah saya sendiri, banyak yang kemudian saya melihat, apalagi di kota-kota besar, itu menikah di usia 30 saja masih ada kekhawatiran, sanggup atau tidak. Misalnya mungkin dalam segi ekonomi, mental. Itu mereka tidak siap. Boleh cerita tentang perubahan-perubahan ini kok terjadinya kapan. Dan kemudian selanjutnya saya ingin tanya, ke depannya bagaimana? Perubahan apalagi yang akan dihadapi oleh generasi muda dalam lingkup keluarga? Yang pertama ya, soal pendewasaan. Pendewasaan, saya perhatikan ya. Sekarang ini, anak muda saat ini, itu mengalami yang disebut sebagai perpetual adolescence ya, atau masa kekanakan yang menjadi panjang. Masa remaja yang menjadi panjang. Jadi kita dulu, Anda bayangkan waktu kita generasi milenial, waktu masih kecil itu, melihat orang... Milenialnya tahun... Tahun 90-an. 80 lah. 80. Kelahiran 80 ke atas ya, 81, 82. Setelah baby boomer ya? Setelah baby boomer ya. Kalau kita melihat orang tua kita, itu umur 35, itu sudah sangat kelihatan tua gitu. Kayak om-om gitu. Nggak mungkin main game gitu ya? Sekarang kita lihat orang umur 35 aja masih main game di komuter lain. Betul, pakai celana pendek. Dulu saya melihat ya, orang usia 35 itu, ya bapak-bapak tanggung jawab gitu ya. Baju dimasukkan. Baju dimasukkan, terus celana kain. Celana kain. Terus kumis gitu. Itu 35 itu. Baju safari gitu. Jadi terlihat. Tapi kalau Anda perhatikan ya, picture yang sama dengan saat ini, yang usia 35, topinya pakai topi snapback yang hip-hop, baseball, atau basket. Celana pendek, kemudian... Sobek-sobek. Sobek-sobek. Ya, ikut tren. Nah, ini ada semacam masa perpanjangan, perpetual adolescence. Jadi masa remaja yang diperpanjang gitu. Jadi kita masih bisa menyaksikan ada anak yang berusia 35 itu masih tinggal sama orang tua. Tinggal sama orang tuanya. Dan itu terjadi sangat umum di mana-mana gitu. Perpetual adolescence. Karena ada sistem ekonomi yang berubah, di mana pekerjaan tidak lagi seperti dulu, yang reguler lama gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan subjek anak muda itu sekarang berubah dibanding dulu. Yaitu hilangnya inisiasi. Kalau saya dari perspektif antropologi ya. Inisiasi itu hilang. Jadi anak-anak itu tidak tahu dia ini sudah besar atau tidak. Anda perhatikan, kalau dalam antropologi dulu secara kultural gitu, kita lihat di mana-mana lah semua. Ada yang namanya sunat, ada kalau secara kultural ada lompat batu di nias. Ini level-level tertentu ya. Gigi diratakan, kemudian... Potong... Potong di apa dan lain sebagainya. Tapi saat ini muncul ide baru soal hak asasi manusia, soal feminisme dan lain sebagainya. Yang menganggap misalkan inisiasi itu kekerasan kultural gitu. Nggak boleh fisik digini-ginin dan lain sebagainya. Ada apa dari gerakan lingkungan, nggak boleh berburu paus itu. Sebagai satu tingkatan kedewasan tertentu. Karena ini banyak yang ide-ide modern, banyak yang melarang itu. Anak muda nggak tahu kapan dia dewasa. Akhirnya, aku ini udah besar belum? Tahu pada akhirnya. Karena di beberapa nilai kultural, biasa orang melakukan ritus inisiasi, itu setelah dia lolos, dia dinyatakan dewasa. Dewasa itu bukan hanya konsep biologis ya, tapi konstruksi sosial ya. Misalkan dia sudah... Diterima di masyarakat. Misalkan dia sudah diinisiasi. Harus boleh mengikuti apa ketika sudah mengikuti upacara tersebut. Betul, dia bisa ikut musawarah. Dia bisa tinggal di, misalkan di Kalimantan, di rumah bentang panjang. Dia bisa ikut musawarah. Karena udah besar. Meskipun usianya 17 tahun. Tapi dia sudah ikut ritus inisiasi. Nah, cuman kita kehilangan itu semua saat ini. Kita tidak pernah ada berbagai ritus inisiasi itu dihilangkan atas nama macam-macam ini tadi ya. Green Environment, anti-apa, feminisme yang anti ini, human rights, tubuh dan lain sebagainya yang berhak punya hak asas. Jadi anak muda itu mengalami masa keremaja yang memanjang gitu. Masa remajanya yang sangat panjang gitu. Jadi dia tidak pernah mengalami inisiasi-inisiasi secara. Sehingga ketika harus hubungannya kepada tanggung jawab dan pengambilan keputusan, dia lebih ragu-ragu. Karena salah satu ciri dewasa itu kan lebih mantap dalam pengambilan keputusannya. Sehingga misalkan dia keluar rumah untuk mencari pendapatan sendiri dan sebagainya. Nah, ini salah satu penyebab. Kalau kita bicara secara kultural ya, banyak inisiasi itu yang, ritus inisiasi yang hilang. Sehingga anak muda mengalami masa remaja yang berkepanjangan gitu. Nah, itu saya rasa yang saya perhatikan saat ini. Dan itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua. Selanjutnya itu adalah seperti, saya tidak mengatakan bahwa ke depan ini, di masa digital ini, pekerjaan itu tidak ada. Saya tidak percaya itu. Pekerjaan itu makin banyak. Apalagi sempat rame ya. Dan dengan munculnya undang-undang omnibus law. Kemudian orang mengatakan bahwa kita akan digantikan oleh AI atau mesin. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya bahwa robot akan mengambil pekerjaan kita. Karena kerja, kalau kita perhatikan, baik itu secara antropologi, sosiologi, filsafat, arkeologi bahkan, itu esensi manusia. Orang itu perlu kerja. Karena kerja itu intinya kan resiprositas. Anda punya apa, labor atau apa, Anda tukarkan, terus Anda dapat uang gitu. Jadi apapun kemudian keahlian Anda, akan digunakan. Anda akan terus bekerja. Sampai, orang itu akan terus. Karena kerja itu berkaitan dengan meaning individu seseorang. Makanya ada banyak pekerjaan yang muncul. Cuman jenis pekerjaannya beda. Betul. Kalau dulu, itu bisa orang kerja dalam satu institusi sampai 20 tahun gitu. Tapi sekarang itu sifatnya 2 tahun, 2 tahun, terus ganti lain 2 tahun gitu. Jadi saya pernah nulis, misalkan kita memasuki era Tom and Jerry ya. Tom and Jerry. Yang berseri gitu loh. Jadi, ini istilahnya Zizek sebenarnya. Habis berkelahi, di seri Tom and Jerry, terus pekerja apa, perang-perang, terus seri selanjutnya seger lagi, terus kejar-kejar lagi. Sistem kita akan, subjek anak muda itu akan seperti itu. Lulus misalkan dari sosiologi, dapat kerjaan apa gitu, di aplikasi apa, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kontraknya nggak panjang. Nanti lulus lagi, dia berganti di pekerjaan mana. Yang itu benar-benar berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi subjeknya itu berubah-berubah. Jadi tidak seperti jenis pekerjaan zaman sebelumnya ya. Kalau misalkan ada orang tua kita atau apa yang dia itu guru SLB, itu bisa sampai ngomong kepada semua orang, kayak dia ngomong sama orang SLB atau sama anak, karena saking lamanya pekerjaan dia. Jadi cara dia bicara itu sudah kayak ngomong sama anak SLB saking kerjanya lama. Nah itu tidak akan terjadi pada generasi sekarang. Jadi anak muda sekarang 2 tahun, terus ganti 2 tahun, terus ganti 2 tahun, pekerjaan akan selalu ada. Berarti lebih tidak terspesialisasi ya, kalau dia kita dulu itu berkiru, seperti di Jepang ya, terspesialisasi. Tukang listrik aja, nggak boleh kita, orang yang punya rumah aja, kemudian membetulkan listrik sendiri. Harus memanggil orang memang ahlinya kan gitu ya. Sekarang, anak sekarang memang jadi cenderung tahu banyak hal, tapi sedikit-sedikit. Karena itu juga salah satu persiapan untuk menghadapi dunia digital nanti, yang kemudian pekerjaannya berganti-ganti. Yang menuntut banyak perubahan. And sebagai subjek, you have to be ready. Kalau tidak, makanya, ya orang seperti Harari kan bilang kan, sebenarnya itu apa yang dibutuhkan oleh manusia abad 21. Jawaban dia cuma satu, mental Anda harus kuat. Bukan Anda harus semakin sama teknologi, advance sama teknologi, tapi mental Anda harus semakin. Karena apa? Teknologi ini berubah-berubah ini. Bentuk-bentuk. Salah satu contohnya, aplikasi ya. Aplikasi di Indonesia, ekonomi aplikasi itu kan digerakkan oleh hutang. Karena dia bakar duit dulu untuk supaya orang mau pakai aplikasi itu. Pakai aplikasi itu. Promosi dan sebagainya. Tiba-tiba, 2002, ini barusan, BI ngikutin The Fed ya Amerika. Suku bunga dinaikkan. Dare gitu. Nah, ini hutangnya kan dia floating rate kan. Ngikutin suku bunga. Ambruk semua. Baik. Mas Katip, kita sempat berharap Indonesia pada industri kreatif ya. Salah satunya dengan aplikasi-aplikasi DK Corn yang besar yang kemudian akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan permodalan foreign direct investment dari luar kepada Indonesia secara besar. Kita sudah membuktikannya itu. Ada beberapa aplikasi yang cukup menjadi tulang punggung di Indonesia. namun banyak juga di tahun 2022 ini banyak yang diharap mengurangi layout tenaga kerja maupun juga tutup. Karena memang sifat industri jasa itu kan membutuhkan modal cukup besar tetapi kemudian rentan terhadap risiko-risiko ya. Termasuk juga mungkin yang hubungan dengan faktor-faktor ekonomi. Gimana Bang Katip? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Digital startup yang dibangun dari hutang dan lain sebagainya. kemudahan hutang itu dia seperti dibangun dari rumah kartu ya. Rumah kartu. Begitu mudah ambruk gitu. Kemudian terjadi PHK di mana-mana gitu. Dan itu berimplikasi pada generasi yang bekerja saat ini anak muda gitu. Nah, permasalahannya sebenarnya adalah makanya sebenarnya ada satu pendekatan yang disebut Bung Nino ya. STS gitu ya. Science, Technology, and Society. Biasanya science dan teknologi ini berjalan terlalu maju tapi society-nya tidak dilihat. Saya kasih contoh misalkan digital aplikasi startup-startup itu dia sangat advance di science pembacaan apa namanya teknologi punya artificial intelligence kemudian teknologinya sangat maju 1.0 2.0 dan seterusnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah consumer behaviornya Indonesia juga yang perlu disesuaikan gitu. Contohnya misalkan ada anggapan bahwa kalau kita punya startup ini yang penting kita bakar duit dulu jadi kayak orang pakai narkoba gitu dikasih gratis dulu nanti dia ketagihan masuk ke kita gitu. Sistemnya kan kayak gitu. Nah di Indonesia itu nggak bisa consumer behavior kita itu mau dikasih diskon mereka akan pakai. Mereka akan nggak akan Begitu selesai diskonnya mereka nggak pakai lagi. Mereka nggak loyal cari yang lebih murah karena itu tadi berkaitan dengan Indonesian frugality tadi konsep orang Indonesia yang jadi nggak loyal sama brand itu. Dia cari yang mana yang paling murah yaitu yang diambil gitu. Nanti ada satu yang masuk yang baru yaitu dipakai. Konsumen itu akan pindah gitu. Jadi konsep tentang keloyalan itu untuk konsumer Indonesia ini Padahal menghabiskan modal atau istilahnya bakar uang cukup besar sekali ya. Iya. Itu makanya kemudian startup atau atau teknologi atau yang sangat advanced ini perlu melihat nilai-nilai budaya pada masyarakat konsumen yang sudah ada gitu. yang sebenarnya tidak sekencang atau tidak seliniar bayangan dari teknologi itu. Betul dari negara asalnya yang bisa linier kemudian di Indonesia mengalami banyak hambatan ya. Betul. Itu yang perlu diperhatikan ya saya rasa. Tadi menarik tentang ke depan bahwa teman-teman generasi muda tidak perlu khawatir bahwa pekerjaan itu akan hilang gitu ya. Betul tadi disebutkan bahwa Yuval Noah ya mengatakan bahwa akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Banyak pekerjaan baru. Banyak sekali. Kayak dulu mungkin belum pernah menemukan ada instruktur yoga. Itu belum menjadi sebuah pekerjaan. Kemudian sekarang muncul jadi instruktur yoga tempat eksersis di mana-mana. Itu menjadi juga menjanjikan kan gitu ya. Walaupun memang teller bank sudah tidak ada lagi. Ya pekerjaan service ya. Service works itu akan banyak. Akan banyak sekali. Ya kita lihat ada di mana-mana sekarang. Misalkan jasa penitipan binatang. Betul. Yoga tadi. Memelihara atau memandikan. barista. Itu kan dulu enggak ada orang bikin kopi ya bikin kopi aja. Enggak ada yang enggak ada yang kemudian terspesialisasi harus ada sekolahnya gitu segala ya. Sekarang ada bersertifikasi muncul lagi. Itu artinya pekerjaan tersebut diterima di masyarakat diakui kan gitu ya. Karena harus ada mengikuti kursus apa dulu kemudian kamu menjadi instruktur yoga. Menjadi barista kamu harus sekolah di mana dulu. Itu sama saja seperti pekerjaan formal kan gitu ya. Betul. Nah kemudian yang di sektor tadi sempat disinggung sektor pendidikan yang kemudian semakin liberal gitu ya. Diserahkan kepada masing-masing perkurangan tinggi dan campur tangan pemerintah berkurang. Padahal seperti kita tahu bahwa pendidikan itu faktor yang utama bahkan saya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak merasa bahwa sebenarnya itu juga kebutuhan primer. Selain sandang papan pangan sebenarnya pendidikan itu semua orang hampir wajib 12 tahun. Kemudian bagi yang lebih mampu lagi kemudian sampai kuliah itu wajib kan gitu ya. Ketika dia punya biaya baru kemudian memikirkan pekerja ataupun menggantikan bisnis keluarga. Tapi kedepannya bagaimana dengan dunia pendidikan semakin leverage terus kemudian pasti akan membuat biaya pendidikan semakin tinggi. Pertama-tama saya bukan ahli pendidikan ya. Tapi saya akan coba hubungkan dengan kondisi kultural dan sosial. Duflo yang melakukan penelitian ekonomi di Indonesia itu pernah dia menunjukkan salah satu temuannya anak-anak yang dulu berada di sekolah SD Impress ya jadi minimal pernah sekolah 6 tahun itu mengalami jumlah pendapatan. Dia nge-track siapa dulu yang pernah dekat dengan sekolah SD Impress itu pendapatannya lebih tinggi dibanding yang jauh atau tidak mendapatkan pendidikan di SD Impress gitu. Nah dia pendidikan itu masih ada unsur penting untuk ekonomi dan pendapatannya. Misalkan Anda orang yang lulus dengan sertifikat tertentu dengan level sertifikat tertentu pendapatan per tahunnya akan beda. Itu jelas. walaupun SMP atau SD karena ini kan kita ngomong Impress bukan jangan dibayangkan seperti di kota gitu ya tapi ini di satu desa terus kemudian dia punya ijazah SMP tentunya mendapat pekerjaan yang lebih pilihannya mungkin ya pilihannya lebih banyak dibandingkan yang kemudian tidak bersekolah. Betul. Jadi saya tidak percaya ya orang yang mengatakan kita tidak perlu pendidikan karena semua entrepreneur juga tidak perlu sekolah dan lain sebagainya. Saya tidak percaya itu. Nah kesuksesan Orde Baru kesuksesan Soeharto itu adalah memberantas Buta Huruf. Kalau kita perhatikan tahun 55 itu orang nyoblos partai politik kan pakai simbol pokok apa palu arit gitu atau apa belum ada mereka tidak bisa baca ya belum ada tulisan itu belum bisa membaca ikut Kiai